Bicara tentang detail, ini sangat detail Warna-warna pistonnya ini bagus Rapi dengan detail yang bagus Halo Toy Seekers, kembali bersama Denny Darko Di sub channel saya, segmen masa kecil Kurang Bahagia Saya akan membahas beberapa figur toys Yang saya suka Dan beberapa adalah figur yang memang saya beli Diberikan oleh orang-orang Dan diminta untuk mereviewnya Dan kali ini, saya berkesempatan untuk mereview Sebuah figur yang cukup menarik Yaitu Iron Man Suit Up Gantry By Too Good Co Too G-O-O-D-C-O Ini adalah perusahaan dari China Boleh dibilang ini terparti ya Jadi, Suit Up Gantry ini muncul di Iron Man 2 Kita nggak bisa lupa adegan di mana Tony Stark saat itu muncul Kemudian dia melepaskan kostumnya atau memakai Saya nggak terlalu ingat Dan dia Tampak ada Gantry itu Satu alat bantu yang bisa Biasanya kalau Gantry disebut Kalau di MRT di Singapura Kita masuk ke dalam dan keluar Atau di pelabuhan Ini alat bantu yang bisa memasangkan kostum Iron Man-nya Ke dalam badannya secara otomatik Nah Kita semua terkesempat saat itu muncul Dan Figur pertama atau mainannya yang pertama kali dibuat oleh Hot Toys Saya lupa pada tahun berapa dan saat itu keluar Langsung sold out dan harganya naik di pasaran dan dibanderol bersama dengan Iron Man Mark IV Nah ada sedikit isu tentang Mark IV-nya seperti selangkangannya jadi warnanya memudar jadi pink Mereka bilang itu pinky underwear Dan tidak menghalangi orang-orang untuk menaikan harganya terus melonjak sampai akhirnya pada tahun 2017 akhirnya atau 2018 Saya lupa Muncul lah Sudah Gantry beserta Iron Man Mark IV diecast version Dan Banyak diminati juga Harganya melonjak hingga belasan juta rupiah Dan Sama-sama sold out Dan ini adalah versi yang terbaru Tapi skalanya berbeda Jika Hot Toys dibuat Dalam ukuran 1 per 6 Atau 12 inch Ini dibuat dengan skala 1 banding 12 Mungkin tingginya setinggi SHF Atau MESCO Atau Marvel Select Nah ini adalah Aksesoris pelengkap Dimana figure-figure 1 per 12 itu memang susah ditemui aksesorisnya Tetapi somehow lately Figure-figure 1 per 12 ini menjadi populer Dan banyak sekali diburu orang Orang-orang yang awalnya mengumpulkan 1 per 12 Karena mereka tidak ingin menghabiskan space lebih besar Kali ini Produk membanjir Produk-produk SHF Membeli license banyak sekali Pop culture Dari Amerika Seperti Teenage Mutant Ninja Turtles Kalau saya gak salah Atau mungkin itu dari perusahaan lain ya Hingga Banyak sekali Dan Ini adalah Aksesoris pelengkap yang memang tidak dikeluarkan Karena biasanya stand alone Dijual 1 per 12 Cuman figure-nya saja Nah saya sudah pre-order ini Lewat teman saya Tempat saya biasa pre-order Risky Sandi Ada di Facebook Boleh dicari Good Service Dikirimkan Saya waktu ini juga belum bayar Saya akan mereview Saya akan unboxing Tetapi saya tidak akan gabungkan Dan operasikan Karena saya belum punya Iron Man Mark IV 1 per 12 ini Video info Saya punya juga yang 1 per 6 Tapi belum saya buka juga Oke kita akan unboxing ini Kalau kita browsing Atau googling Ini terbuat dari Plastik ABS Dan Mungkin beberapa karet ada disini Kita kemasannya dulu Kemasannya lumayan Minimalis Dan Ini gramnya kayaknya rendah sekali Karena Gampang banget Dan Di Sudut-sudutnya So Beware Untuk kalian semua Kolektor Kemasan 1-10 ini Cuma 6,5 Kalau saya bilang Tapi Cukup ringan akhirnya Jadi ongkos kirimnya Tidak terlalu mahal Karena Saya membeli ini Dengan harga 130 US dollar Atau 110 Saya lupa Nah Instruksinya juga Diprint di kertas 30 gram Mungkin ini Tidak ada tulisan apapun Diharapkan kita Bisa langsung mengerti Seperti Instruksinya Mainan-mainan Atau figur keluaran dari China Mungkin next Mereka harus menambahkan Instruksinya Dalam bahasa Inggris Kemasannya Seperti ini Tapi dia Ben Somehow Saya tidak tahu kenapa Semoga produk dalamnya Tidak Kita akan coba Untuk buka Kalau saya lihat Di sini Ada Sedikit weathering Ini yang membedakan Dengan 1.6 Yang dirilis oleh Hot Toys Yang pertama Dan Konon katanya Ada LED Di sini Sehingga Di bagian-bagian tertentu Dia juga akan bisa Menyala Bagian-bagian yang Sepertinya sama Dengan Seperti 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 Somehow saya Suka heran Harusnya Figur yang dibuat Lebih kecil Harganya lebih mahal Karena pasti lebih susah Detailingnya Dan Bicara tentang detail Ini sangat detail Warna-warna pistonnya Ini Saya tidak tahu Ini seharus Semuanya di hand painted Tapi Memang Ini bagus Rapi Dengan details yang Bagus Saya keluarkan Satu di sini Oh Ini logam Sungguhan Terasa dingin Di tangan Pretty cool Ini Keren banget Saya bilang Dengan harga 130 dolar Atau 110 Saya lupa Pastinya Joinnya juga Mungkin agak Lose sedikit Tapi Overall Great Weatheringnya Memang Tidak terlalu Profesional Tapi Worth it Untuk harga Seperti itu Sebelah kanan Dan kiri Basically sama Karena Untuk tubuh Bagian kanan Dan tubuh Bagian kiri Dan Di tengah-tengahnya Ada untuk Health net Kita ambil Base-nya Ini adalah Base-nya Lumayan ringan Tersepeda Tukuk Seperti ini Maybe next time Ini Mungkin tempat Dimana Baterai disimpan Untuk Menyalakan LED-nya Dan On-off-nya Ada di Video review Reviewer yang lain Sama logam Juga Overall This is Very recommended Kalian Yang merupakan Ironman fans Atau Mungkin suka dengan Karakter ini Atau suka dengan Bagaimana Satu figure Display Di atas Sebuah diorama Setup Gantry ini Harus Dimiliki Dengan harga Yang lumayan Terjangkau Ini adalah Satu Arsenal Yang akan Melengkapi Koleksi 1 per 12 Kalian semua Either Kalian punya Versi Mezco Atau punya SHF-nya SHF Atau mungkin Seperti tadi Marvel Direct Atau apa ya Saya gak terlalu Koleksi Yang Dari Dari sisi Sisi Itu Atau mungkin Punya Comic version Selama dia Size Ukurannya adalah Ukuran 1 per 12 Maybe 15 cm Sampai 17 cm Ini Masuk Bahkan Kalau mau digunakan Untuk kit base Membuat Satu Diorama Tertentu Ini keren Banget Dan Saya gak bisa Ngomong lebih banyak Kalau tidak merakit Ini So maybe Next time Ada video lain Yang akan Menunjukkan Bagaimana ini Dirakit Or maybe not Tapi Dengan saya Unboxing ini Semoga bisa Memberikan Satu pertimbangan Kalau ada Toy Seeker sekalian Yang ingin Membeli ini Dan Di ujung Juran Mau lompat Atau enggak Lompat Atau enggak Mendingan Lompat saja Beli Coba dipegang Coba dirasakan Jika gak cocok Saya kira Ini masih hot Di pasaran Bisa dijual lagi Dengan harga Yang mungkin Sama Dan Selama supply Tidak membludak Saya kira Ini waktu yang tepat Untuk Melakukan Eksperimennya Oke Ini Review singkat Dan unboxing Produk dari Two Good Co Iron Man Sudap Gantri 1 Per 12 Version 1 Per 12 Semoga Menginspirasi Semoga memberikan Informasi Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Dimana Saya akan Mencoba Untuk Men-unboxing Produk-produk Yang sesuai dengan Murani saya Yang saya sukai Dan kalau ternyata Memang ada Satu request Silahkan tulis Komen di bawah ini Dan Sampai jumpa Di video Berikutnya Ingat Mendingan Nyesel beli Daripada Nyesel Kagak beli Saya Denny Darko See you again Untuk Abone Selamat Terima kasih.